Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama saya Sofyan di channel Al-Fatih Newbie Bonsai Hari ini kita bakal mindahin bahan mameh sancang ya Ke pot yang kemarin udah gue review itu Nah gimana prosesnya? Pemindahan itu, oke pantengin terus channel ini Oke disini udah ada potnya ya Yang kemarin gue review pot mameh Sebenernya pot hydroponik sih ini Cuman gue bikin pot mameh aja ya Harganya cuma 1000 perak per pitch Ini disini udah ada mahan mameh sancangnya Disini ada media tanamnya ya Sebenernya media tanam lebih baik kayak pasir malang Cuman karena lagi kosong di saya lagi gak ada pasir malang Jadi saya pake Seperti biasa Tanah bekas bakaran Campur dikit sekam Oke langsung aja ya Pertama-tama kita bongkar dulu Mameh sancang ini Umurnya kurang lebih 4 bulanan Lebih lah 4 bulanan lebih Sama umuran yang kemarin Bahan-bahan mameh sancang gue review juga Langsung kita bongkar ya Wow tuh akarnya sudah nembus tuh dia tuh Akarnya sudah nembus Itu yang saya bilang Sancang itu cepet dia proses akarnya Padahal cepet penuh Tuh akarnya Sudah banyak ya Padahal batangnya cuma segera batang lidi Batang lidi kecil sekali Perbandingan tangan tuh Kecil sekali Akarnya tapi sudah menjalar Oke pertama-tama kita masukin dulu Media tanam yang baru Supaya lebih fresh Dalam potnya sedikit aja Tidak ada banyak aja Oke Lalu Aduh lupa bawa gunting Langsung aja kayaknya Potek seperti ini Kita potong akarnya kalau yang panjangan Kira-kira kepanjangan kita potong Kita kurangi akarnya ya Nah lalu masukkan ke dalam pot Tinggal diatur Gimana enaknya Gimana nentuin posisi Yang enak Posisi muka Kita campur lagi Masukin lagi tanahnya Kita masukkan lagi tanahnya ya Masukkan kembali tanahnya Ini tinggal enaknya Dilihat dari mana Nah selesai kita tanam Cukup unik bukan Dengan pot seribu rupiah Dan bahan setekan Sancang Yang Kurang lebih sebesar lidi Sudah bisa bikin Bonsai lucu-lucuan Untuk meja Tamu ke Untuk meja perkantoran Bisa Mempercantik Memperindah Meja kerja anda Atau meja di rumah anda Ini daunnya Sedang terkena Apa ya ini ya Kayak kena Hama Begitu dia Itulah kelemahan Sancang Mudah terkena Hama Yang seperti saya bilang Review kemarin Kurang lebihnya Seperti itu Nah Inilah Pot seribu Plus bahan mame Sancang Sudah jadi bahan bonsai Yang Kalau kata saya Lumayan Unik dan indah Karena ini bicara selera Tergantung masing-masing Oke Cukup sekian Proses pemindahan ini Jangan lupa Untuk yang baru gabung Di channel ini Jangan lupa Subscribe Like And share Jika video ini bermanfaat Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh